Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara yang dirahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba Membahas Tentang salah satu ajaran dari Syekh Siti Jenar Dan yang saya bahas pada kali ini adalah Disalin dalam kitab Weda Mantra Weda Mantra atau Weda Montra Yaitu yang ada di alaman 54 Nah disitu dikemukakan Dalam salah satu ajarannya Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa Ada 8 aspek yang jadi kesatuan Dari risalah ajaran yang menghubungkan antara iman, islam, dan ehsan Nah keterhubungan ini tentu saja lebih bersifat spiritual Sehingga pemahaman kita juga harus Dengan dalam dimensi kerohanian Jadi hanya bisa kita Apa Kita ambil kesimpulan Kalau hanya dari segi teks Atau kata-kata yang ada dalam ungkapan Kalimat-kalimat yang ada di kitab tersebut 8 aspek itu adalah yang satu adalah iman Bahwa keimanan ini oleh Syekh Siti Jenar disebut sebagai Pengandeling Pengandel Pengandel itu Setara dengan kalimat piandel Piandel itu Aji-aji, jimat Atau Satu hal yang sangat Penting, utama Terdapat dalam diri manusia Maka istilah iman Pengandeling Ruh itu adalah bahwa Keimanan ini yang menjadi pusaka dari ruh Ruhannya seseorang Tidak akan bisa hidup Tanpa dengan keimanan mutlak Kepada Allah Yang kedua Bahwa Tauhid Itu panunggal Sesuatu yang tidak Terpisa Tunggali Saudaranya Saudara sekandung Tempat manunggalnya ruh Ini adalah Tauhid Jadi keimanan Yang menjadi pusaka dari ruh tadi Harus ada wujud Ruhannya Dalam bentuk Tauhid Tullah Tauhid kepada Allah Yang Tauhid itu adalah Tempat manunggalnya ruh Kepada ruh Allah Pengembalian ruh manusia Yang dari Allah itu Dikembalikan dalam bentuk sikap Tauhid Kepada Ruh Allah Yang ketiga adalah Ma'rifat Ma'rifatullah Penglihatan ruhani Kepada Allah Bahwa melihat Atau nazor Kepada Allah Di dunia Ini tidak mungkin Terjadi dengan Mata kepala Itu tidak mungkin Tetapi dengan hati Bisa Artinya Hati yang selalu Sadar kepada Allah Hati yang selalu Hidup dengan Zikrullah Ini bisa disetarakan Dengan penglihatan Kepada Allah Yang ini menjadi Dimensi dari Ma'rifat Ma'rifat itu Bukan pengetahuan Alar Bukan pengetahuan Dalam bentuk Pengetahuan kitabiah Bukan pengetahuan Dalam bentuk-bentuknya Yang simplistis Tetapi Bahwa Ma'rifatullah Itu adalah Pekerjaan Bazira Pekerjaan Mata ruhani Ini yang harus kita ingin Itu Nah Baru kemudian Dari Ma'rifatullah Yang seperti itu Ada istilah Kolbu Kol Karena membulak-malik Maka dia itu Perincian penerimaan Penerimaan akan Allah Di dalam Rohaninya Ini semacam Antena Hati itu semacam Antena Penerimaan Allah Di dalam diri Orang itu Maka dikemukakan Juga dalam Hadis yang Pernah Dikam Sampaikan oleh Rasulullah Bahwa Semua makhluk Dalam ini Tidak bisa Menerima Gadaran Allah Kecuali dalam Hati seorang Mumin Hati seorang Mumin Akan sanggup Untuk menerima Kehadiran Dari Allah Antena Ruhani Dalam bentuk Kolbu Sebagai Antena Atau Semacam BTS Penerimaan Allah Secara Rohani Itu Dilengkapi Dengan Al-Aql Imam Huzali Pernah Mengemukakan Bahwa Adi Nuhal Akel Agama Itu Dengan Akal Tata Kerja Akademisnya Dengan Akal Maka Ladi Naliman Akelalah Tidak Ada Agama Bagi Orang Yang Tidak Berakal Orang Yang Tidak Berakal Itu Terbebas Dari Taklif Hukum Dalam Pik Begitu Nah Akal Ini Fungsinya Berbicara Kalam Sehingga Yang dimaksud Akal Dalam Dimensi Rohani Menurut Saya Sejenar Itu Pembicaraannya Ruh Akal Itu Yang Membicarakan Ruh Akal Itu Menjadi Subyek Segrus Objek Dari Pembicaraan Ruh Maka Kadang Pembicaraan Seperti Ini Bisa Disebut Kalam Ilham Kemudian Insting Dan Sebagainya Itu Jenis Jenis Jadi Aklun Dalam Makna Spiritualitas Saya Situ Sender Lalu Dari Gabungan Itu Tadi Dari Persoalan Iman Yang Menjadi Pengandil Dari Ruh Pusaka Ruh Kemudian Tauhid Yang Menjadi Tunggal 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 Sesuatu Yang Tidak Terus Dari Ruh Kemudian Ma'rifat Penglihatan Rohani Kwara Allah Lalu Kolbu Sebagai Antena Penerima Ruh Dan Akal Sebagai Pemijang Ruh Maka Muncul Yang Dinamakan Niat Niat Hidup Kalau Secara Umum Dikemukakan Bahwa Hidup Itu Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Ini Menjadi Sebuah Niat Bahwa Dia Adalah Abdullah Hamba Allah Yang Hamba Itu Mau Tidak Mau Dia Selalu Di Dalam Kekuasaan Dari Sang Raja Sang Tuan Yaitu Allah Maka Disini Dia Pakar Maneng Ruh Pakar Maneng Itu Semacam Kalau Misalnya Ayam Bertelur Mau Beranak Itu Angkrem Ini Pengangreman Pengangreman Jadi Niat Niat Itu Menjadi Tempat Tarang Tarangan Tarangan Dari Asma Allah Oleh Sifat Allah Oleh Af'al Allah Maka Dia Nanti Akan Aktif Dia Akan Berubah Menjadi Seorang Bayi Yang Berada Dalam Dekapan Yang Mengerani Itu Dia Hidup Di Dalam Apa Pakar Maneng Allah Tadi Nah Kemudian Kalau Sudah Niat Maka Dalam Bentuk Zuhir Dia Pun Harus Yang Unsur Ketujuh Adalah Sholat Sholat Itu Menjadi Sarana Bagi Menghadapnya Rohani Kepada Allah Maka Nabi Mengumumkakan Sholat Itu Menjadi Seorang Beriman Karena Rohnya Sepenuhnya Menghadap Allah Tentu Ini Berbeda Dengan Kita Ini Kalau Sholat Itu Masih Menghadap Pada Dunia Begitu Mulai Sholat Maka Seluruh Dunia Singgah Di Dalam Pikiran Kita Bahkan Hal-hal Yang Hilang Dari Dari Kita Uang Itu Ingat Ketika Kita Sholat Semoga Enggak Seperti Itu Baru Kemudian Sahadat Menjadi Unsur Yang Delapan Sahadat Ini Adalah Apa Kehanan Ruh Keadaan Ruh Itu Adalah Sahadat Dari Semua Yang Sudah Di Uraikan Dari Nomor Satu Sampai Ketujuh Dari Ima Sampai Sholat Tadi Itu Nanti Buahnya Adalah Bahwa Dia Bersaksi Dia Menyaksikan Allah Sebagai Tuhannya Menyaksikan Bahwa Dirinya Tenggelam Lepur Di Dalam Allah Baru Kemudian Setelah Itu Baru Asyadu Saya Menyatakan Menyatakan Karena Adanya Penglihatan Dan Pengalaman Dia Melihat Dan Mengalami Bersama Allah Maka Lalu Menyatakan Asyadu Allah Ilaha Ilallah Sahadat Tidak Hanya Sekedar Kata Kata Lisan Bukannya Sekedar Ungkapan Lisan Walaupun Itu Sudah Cukuplah Untuk Memasukkan Mereka Kedalam Rangkona Islam Tetapi Islam Yang Paripurna Islam Membentuk Penyerahan Diri Total Kepada Tuhan Kepada Allah Itu Adalah Islam Yang Disadari Sebagai Bentuk Keterleburan Diri Di Dalam Asma Sifat Dan Afal Allah Sehingga Dia Betul Menjadi Hamba Allah Yang Hanya Manut Mitur Mituhu Kepada Seluruh Kehendak Dan Irodha Allah Nah Saya Memberikan Sarah Di Dalam Mengementari Ajaran Sesejener Itu Dalam Buku Saya Sufisme Sesejener Saya Berikan Sarah Semacam Bahwa Pernyataan Sesejener Tersebut Itu Bermaksud Memertegas Maksud Dari Manunggal Keimanan Keimanan Itu Harus Manunggal Dan Ini Bentuknya Banyak Tentang Manunggal Keimanan Itu Nah Sesejener Menjelaskan Maksud Dari Masing-masing Pokok Tauhid Dan Fikih Ketika Itu Dikaitkan Dengan Sportalitas Iman Tauhid Makrifat Kolbu Dan Akal Ini adalah Doktrin Pokok Di dalam Konsep Mulai Tauhid Ini Kemudian Niat Sholat Dan Sahadat Ini adalah Doktrin Pokok Dari Fikih Jadi Ini gabungan Antara Doktrin Tauhid Akidah Dengan Fikih Yang Nanti Akan Melahirkan Tarikat Makrifat Ini Dalam Struktur Ajaran Sesi 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 Artinya Jasad Fisik Manusia Dikendalikan Oleh Ruhnya Bukan Yang Sesi Kita Alami Ruhnya Ini Ter Penjara Di Dalam Jasad Fisik Ini Yang Selakakan Hidup Kita Harusnya Jasad Ini Yang Manut Kepada Ruh Akal Juga Manut Kepada Ruh Semuanya Dikendalikan Oleh Ruh Yang Terhiasi Dengan Delapan Maksud Iman Tauhid Ma'rifat Kolbu Akal Lalu Niat Sholat Dan Zahadat Tadi Nah Semua Diderangke Menjadi Perbuatan Ruh Sehingga Masing-masing Itu Memiliki Peran Dan Fungsi Yang Dapat Menggerakkan Seluruh Kepribadian Manusia Menjadi Sebuah Tobi'ah Tobi'ah Kebiasaan Dan Menjadi Sebuah Kepribadian Kehambaan Kepada Allah Nah Disitu Tentu saja Konsep Manunggalenggalogus Itu Ya Manusia Itu Bermuafak Menyesuakan Diri Dengan Asma Wasifat Walafal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Oleh Saya Siti Sebenarnya Itu Di Kemas Sehingga Peran Dan Fungsi Itu Bisa Menggerakkan Seluruh Kepribadian Diri Manusia Baik Maupun Fatin Rohannya Dan Jasatiyah Jadi Itu Makna Keimanan Yang Sesungguhnya Dan Tentu saja Agak Sulit Dipayangi Sulit Untuk Dipraktikan Tapi Itu Sangat Penting Nah Dari Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Antara Rukun Iman Rukun Islam Dan Rukun Iksan Itu Pada Satu Kesatuan Yang Utuh Tidak Bisa Kita Pilah Pilah Cara Pengajarannya Tidak Bisa Dipilah Pilah Harus Diajarkan Dalam Satu Rangkaian Pengajaran Yang Sistemik Sehingga Orang Itu Sejak Awal Sudah Memahami Kesatuan Dari Tiga Hal Itu Yang Sering Saya Istilahkan Trilogi Agama Dan Itu Membentuk Kepribadian Semacam Pribadi Ilayah Yang Dia Itu Bisa Relah Meninggalkan Tobi Adul Insaniah Kebiasaan Kebiasaan Insaniah Yang Pada Umumnya Terjebak Konsep Seton Itu Itu Adalah Kebersatuan Antara Ilmu Tauhid Na'rifat Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mulai Hawa Wabarakatuh anderen